Terima kasih. Kita negosiasi terus, tolong jangan ambil keuntungan di atas penderitaan warga yang seperti ini, keuntungannya sih bolehlah namanya orang usaha, tapi jangan tinggi-tinggi lah, jangan ketangatan lah, yang dulu orang beli Rp120.000-Rp200.000, bagus sekarang Rp1.000.000, ya enggak lah, jangan nanti sadis, begitu ya. Ini kita sampaikan kepada pengusaha, kami tahu ini tidak mudah mencari sumber dayanya dan sebagainya, tapi yuk kita gotong royong, toh pemerintah juga bisa memberikan banyak insentif kan pada dunia usaha, Maka ini kita butuh perasaan kita berbicara, kebangsaan kita berbicara, kemanusiaan kita berbicara, nah ini lah yang kemudian sekarang kita mendapatkan sumber daya itu, kemarin Pak Menko Maritim, Pak Menteri Dalam Negeri, Tua Gugus Tugas semua sudah menyampaikan, ini lulisnya, belinya di sini aja, harganya segini, begitu. Itu yang kita pakai untuk melengkapi, Pak. Ya saya terharu, senang, bangga, kadang-kadang ya sedih gitu ya, bergambur aduk, karena beberapa rumah sakit, atau mungkin perawat, karena dia enggak dapat, dia kreatif. Yang penting melindungi diri gitu ya, jadi menurut saya pakai mantel enggak apa-apa kok gitu. Saya pernah dimarahi Pak Ganjor kok, membiarkan itu, kalau tidak ada kan tidak boleh, maka dia berikhtiar dengan kondisi yang seperti itu. Nah sekarang kita kejar, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu, maka anggaran mulai kita relokasi, kita realokasi juga, agar semuanya bisa ter-cover mbak gitu. Terima kasih telah menonton!